Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sibokin Siaran belajar online inovatif dan menyenangkan Apa kabar sahabat Sibokin yang ada di rumah Masih bersama saya Nurmif Tahudin Guru Mahpel Agama Islam SDN 3 Nganon Bagaimana kabar kalian semua yang ada di rumah Semoga sahabat Sibokin yang ada di rumah semuanya Dalam keadaan sehat, kuat dan tetap bersemangat Sahabat Sibokin yang ada di rumah Sebelum kita mulai pelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Robbifidni ilmah Wazukli fahmah Amin Sahabat pengin yang ada di rumah Untuk pembelajaran hari ini Kita akan belajar membaca dan menghapalkan Surat Al-Ma'un Surat Al-Ma'un merupakan surat yang Di kota Mekah dan terdiri dari tujuh ayat Merupakan keurutan surat yang ke-107 dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un diturunkan sesudah surat Atta Asur Marilah sahabat Sibokin semuanya Kita bersama-sama membaca dan menghapalkan surat Al-Ma'un Baik sahabat Apakah kalian sudah hafal dengan surat Al-Ma'un Baik Kalau sudah hafal Mari kita belajar membaca bersama-sama A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ar'aytalladhi yukadbiru bittin Fadhalika aladhi yatuhul yateen Wa la yahuddu ala ta'amil miskin Fawailul lil musarrin Al-ladhinahub an sholatihim sahun Al-ladhinahub yura'un wa yamna'un al-ma'un Surat Al-Ma'un Menyebutkan orang-orang yang mendustakan agama Diantaranya adalah menghardik anak yatim Tidak menganjurkan memberi makan bagi orang miskin Ketika orang yang lalai akan sholatnya Yang keempat Orang-orang yang berbuat ria atau sombong Dan yang terakhir Orang yatungan menolong dengan barang yang berguna Lalu apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Ma'un Dari makna surat ini Kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan Diantaranya yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim Misalnya kita memberikan santunan Berteman dengan baik Bertutur kata yang santun kepada mereka Bila kita juga anak yatim Maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim Kemudian yang kedua Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya Membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin Kemudian yang ketiga Menunaikan solat tepat waktu Sesuai ketentuan Dan berusaha khusyuk Apabila tiba waktu solat Bersegeralah menunaikannya Pelajari ketentuan solat Agar dapat mencontoh seperti Solat Rasulullah SAW Dan jangan main-main dalam solat Tapi harus serius dan bersungguh-sungguh Kemudian yang keempat Hindari perbuatan riak Tapi kita harus ikhlas dalam beramal Artinya ketika kita beramal Kita hanya berharap ridho dari Allah SWT Kemudian yang kelima Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial Satu dengan lainnya saling membutuhkan Inilah beberapa sikap terpuji Yang harus kita amalkan Merujuk kepada Surat Al-Ma'un Sahabat Sipayim semuanya di rumah Bagaimana pelajaran hari ini? Semoga pembelajaran hari ini Dapat bermanfaat bagi kita semuanya Dari saya kurang lebihnya mohon maaf Saya Ahri Wafiatofiq Walidzaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!